Intro Dilakukan oleh tersangka GPN Yang bersangkutan adalah Gubernur Sumatera Utara Kemudian yang kedua adalah PS PS ini dari swasta Kedua tersangka diduga melanggar pasal 6 Ayat 1 huruf A Dan pasal 5 ayat 1 huruf A Atau B Dan atau pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 64 ayat 1 Tauha pidana Ya, jadi itu perkembangan penanganan perkara Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Berkaitan dengan permohonan pengujian Ke Hakim PT UN Terkait dengan terbitnya penyelidikan Tentang dugaan tindak pidana korupsi Dana basus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi Maupun tersangka yang sebelumnya Ditetapkan oleh penyidik KPK Di sisi yang lain juga KPK melakukan upaya penggeledahan Ya, beberapa waktu yang lalu Yang kemudian disimpulkan Tadi seperti yang disampaikan Ada perkembangan penanganan perkara Dengan menetapkan dua tersangka Yakni GBN dan ES Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Kalau ada pertanyaan kami persilakan Atau Pak Anto mau menempelkan Silakan GPN dan Gatuh buju nukerhoi itu Rasman Nasution Menyayangkan penetapan status tersangka Kliennya hanya melalui SMS Rencananya pihak Gatot akan mengajukan Pera Pradilan atas prindik Yang dikeluarkan oleh KPK Rasman datang ke KPK pada Rabu pagi Untuk menanyakan kejelasan status kliennya Yang sering lalu diperiksa Sebagai saksi atas tersangka Yagari Bastara alias Geri Rasman baru mendengar Ada peningkatan status kliennya melalui media Dan mempertanyakan langkah KPK Yang hanya mengumumkan status kliennya Melalui SMS ke wartawan Yang menambahkan Gatot akan secepatnya Yang mengajukan Pera Pradilan Karena menganggap KPK tidak mematuhi kuhab Dalam proses penegakan hukum Pada selasa sore Pelasana tugas Wakil Ketua KPK Indrianto Senoaji Mengonfirmasi KPK akan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Dengan menetapkan Gatot Pujo Nukroho Dan istrinya Evi Susanti Sebagai tersangka Dalam kasus suap Hakim PT UN Medan Yang menjadi persoalan sekarang adalah Hampir dengan saat ini Saya belum ada yang diberitahu Tentang status dari klien saya Yang katanya Sudah ditingkatkan menjadi keantin Idealnya menurut saya Status itu diberitahu Karena kami memberikan surat kuasa Yang masuk proses penundaan Gubernur Sumatera Utara Gatot telah ditetapkan Sebagai tersangka oleh KPK Bagaimana tanggapan DPRD Sumatera Utara Atas penetapan ini Informasi selengkapnya Akan disampaikan oleh Andika Bakti Langsung dari Medan Sumatera Utara Andika bagaimana sikap DPRD Atau tanggapan DPRD Sumatera Utara Atas penetapan Gubernur Gatot Gilang pertama sekali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Ini menyayangkan Atas kasus yang menimpa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho Karena ini merupakan Kasus korupsi yang kedua kalinya Menimpa Gubernur Sumatera Utara Setelah sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin Yang menjabat sebagai Gubernur periode 2008-2011 Juga dicopot dari jabatannya Karena kasus yang sama Yakni korupsi Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Sumut Ajib Shah pada siang tadi Gilang Ia mengatakan Hingga kini belum ada langkah khusus Yang akan diambil Setelah penetapan tersangka Terhadap Gubernur Gatot oleh KPK Tapi pihaknya telah mengajak Wakil Gubernur Kemudian Sekretaris Daerah Dan petinggi lainnya Untuk terus berkoordinasi Dalam menjalani roda Pemerintahan saat ini Dan berikut adalah Pernyataan selengkapnya Dari Ajib Shah Yang merupakan Ketua DPRD Sumatera Utara Tentunya Baik sebelum ditahat Dan kita telah menyampaikan Sebuah statement Agar Pemerintahan di Sumatera Utara Kita ada wakil Gubernur Ada sekda Seluruh agenda kegiatan Yang telah terjadwal Jangan terganggu Dengan proses hukum Yang sedang dihadapi oleh Saudara Gubernur Sumatera Utara Dan mereka tetap berkoordinasi Karena hari ini Saudara Gubernur Sumatera Utara Masih sebagai tersangka Silahkanlah wakil dengan sekda Kerjasama yang baik Selamatkan perjalanan Pemerintahan di Sumatera Utara Dengan baik Pelayanan masyarakat Terus dilakukan Sehingga proses hukum Dapat dilanjutkan Tapi pelayanan masyarakat Jangan sampai kita tinggal Gila masih berkaitan Dengan kasus Penetapan tersangka Terhadap Gatot Pujo Nugroho Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara ini Pernah dilaporkan juga Ke Komisi Pemberantasan Korupsi Oleh Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara Pada April 2013 Gilang Pelaporan kepada KPK ini Terkait dengan Dugaan penyalahgunaan Anggaran Bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada tahun 2010 2011 2012 Dan 2013 Dan dari hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Atau BPK Terdapat penyimpangan yang dilakukan Pemprovsu yang merugikan Anggaran Negara Hingga Miliaran Rupiah Menurut Hamdani Sebagai Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara Seharusnya penegak hukum Sudah dapat melakukan Pemeriksaan Sejak pertengahan Tahun 2013 Lalu Terhadap Gatot Kujo Nugroho Karena Kuasa pembangunan Anggaran saat itu Adalah Gatot Yang merupakan Gubernur Sumatera Utara Dan besar kemungkinan Adanya pihak lain Yang terlibat dalam Kasus Bantuan Sosial Tahun 2010 Hingga tahun 2013 Termasuk 10 orang Yang saat ini Telah ditetapkan Sebagai terpidana Pada tahun 2012 Lalu Dan berikut adalah Pernyataan selengkapnya Dari Hamdani Harhab Yang merupakan Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara Toto Bansos Dana Bansos Itu kan Mengalir kemana-mana Adalah dibuga Adalah hasil konspirasi Dia dengan Perwakutan DPR Dan dialokasikan Kepada para-para Bantuan Dia Nah Itu Dan ini Sudah Sudah teruji Di persidangan Dari Dari Berapa Persidangan Berarti Ketanjikan Ajudannya Gilang terkait Keberadaan Dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Kujo Nugroho Kami memantau Dari tadi pagi Di kantornya Yang terletak Di Jalan Diponegoro Ini sama sekali Belum didatang Ya oleh Gubernur Gatot Dan dari informasi Yang terakhir kami Dapatkan Bahwa Gubernur Sumatera Gatot Kujo Nugroho Saat ini Masih berada Di rumah dinasnya Yang terletak Di Jalan Sudirman 41 Kota Medan Dan hingga Saat ini Beliau Dari rumahnya Untuk menghindari Pertanyaan-pertanyaan Yang akan diberikan Oleh para awak media Untuk sementara Demikian Gilang kembali Ke Anda Di Jakarta Baik Andika Terima kasih Untuk laporan Anda Andika Bakti Melaporkan langsung Dari Medan Sumatera Utara Sumatera Utara Gatot Kujo Nugroho Dan istrinya Evi Susanti Sebagai tersangka Dalam kasus Suap Hakim PT WN Medan Keduliannya diduga Sebagai sumber Pendanaan Suap terhadap Hakim PT WN Medan Sumatera Utara Gubernur Sumatera Utara Gatot Kujo Nugroho Dan istrinya Evi Susanti Resmi menjadi tersangka Di Komisi Pemberantasan Korupsi Keduanya diduga Kuat berperan Memberikan suap Kepada pengacara Senior OC Kaligis Yang kemudian Diteruskan kepada Hakim PT WN Medan Gatot dan Evi Ditetapkan Sebagai tersangka Setelah KPK Mengumpulkan bukti Dari pemeriksaan saksi Pemeriksaan saksi Ini juga dikuatkan Berdasarkan rekaman Sadapan Telepon Yang mengarah pada Gatot dan Evi Sebagai sumber Pendanaan suap Menurut pelaksana tugas Pemimpinan KPK Indriyanto Seno Aji KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Atau Sprindik Dengan menetapkan Gatot dan Evi Sebagai tersangka Sementara menurut Kuasa Hukum Gatot Rasman Arief Nasution Pihaknya akan mengajukan Peraperadilan terhadap Kliennya Meski dirinya Belum mendapatkan Surat Resmi Penetapan Tersangka Dari KPK Sebelumnya KPK juga menetapkan Pengacara OCK Kaligis bersama bawahannya Gery Hakim PT UN Dan seorang panitra Dalam kasus yang sama Tim Liputan Metro TV